Intro Di rumah inilah miranti dilahirkan seorang alumni yang tahu Prinsip hidupnya tidak pernah berkata tidak mampu Tidak pernah berkata tidak bisa dan tidak pernah berkata tidak mampu Semua cita-cita dan impiannya ia raih dengan kesungguhan dan keteguhan adinya Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama Miranti adalah perempuan asal Tapanuli Tengah kelahiran 1997 Ia berasal dari keluarga sederhana di Kelurahan Kampung Sebelah, Huta Balang Ia mengambil jurusan Tadris Bahasa Inggris pada Fakultas Terbiah dan Ilmu Keguruan Ia jebolan alumni pertama dari program Makhat Jamiah Hingga ia terpilih menjadi wisudawan terbaik dan berprestasi Telah lulus dengan prestasi yang memoskan dengan indeks prestasi kumulatif 3,65 Semester 1 hingga terakhir terbukti dia mendapat IPK tertinggi Dan dalam proses belajar-mengajar Belajar miranti mahasiswa yang aktif terutama dalam speaking Terlahir sebagai anak sematawayang dari keluarganya tidak menjadikannya manja Malah sebaliknya ia sudah terbiasa hidup mandiri hingga ia tumbuh dewasa menjadi pribadi yang tangguh Prinsip hidupnya tidak pernah mengenal kata tidak bisa Tidak mampu dan tidak pernah menyerah Setelah tamat dari tingkat menengah atas Miranti bercita-cita untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi Hingga kemudian ia memilih kuliah di IIN Padang Sidimpuan Miranti setelah tamat dari SMA Dia ingin melanjutkan di IIN Karena dia ada keinginannya mau sekolah di sana Ditambah lagi karena awalnya itu Ada peraturan baru yang diterapkan bahwa Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk berasrama selama setahun Untuk mendalaman bahasa Inggris dan bahasa Arab Nah hal ini tentunya sangat mengujudkan bagi saya Karena saya sebelumnya belum pernah berasrama Awal masuk Miranti ke IIN Padang Sidimpuan Menjadikan dia harus tinggal di asrama Untuk mengikuti berbagai program makhat jamiah Meliputi pembinaan karakter Pembinaan Al-Quran Pembinaan ibadah Dan pengembangan bahasa Hal inilah yang menjadikan kedua orang tuanya pun rela Dan ikhlas harus berpisah dengan putri sama tawa yang mereka Namun sering berjalannya waktu Ternyata banyak sekali pelajaran Serta pembelajaran hidup Dan banyak hal yang justru membuat saya menjadi lebih mahir Dalam berbahasa khususnya berbahasa Inggris Orang tua Miranti yakin Dengan studi Miranti di IIN Padang Sidimpuan Akan menjadikannya pribadi yang lebih mandiri lagi Doa orang tua yang selalu menyertai Miranti pun terkabul Miranti meraih prestasi yang membanggakan orang tuanya Di antara prestasi tersebut berupa Juara satu kontes bahasa Inggris IIN Padang Sidimpuan pada tahun 2016 Kompetisi debat bahasa Inggris Di Banda Aceh tahun 2017 Dan di Yogyakarta tahun 2018 Kemampuannya di bidang bahasa Inggris Menjadikannya salah satu pendiri CEAS Sebagai komunitas mahasiswa fakultas terbiah Dan ilmu keguruan Yang mengguluti bahasa Di IIN Padang Sidimpuan Tidak hanya itu Ia juga pernah mengikuti KEM EPIK Di Bali sebagai kegiatan bertarat internasional Pada tahun 2019 Sosok si Miranti ini bisa jadi contoh Ataupun panuntar bagi kami Selaku masyarakat di lingkungan 9 kampung sebelah ini Sebagai mahasiswi Ia juga terpilih sebagai penerima beasiswa bidik misi Hal ini tentunya menjadikan Miranti lebih giat dalam belajar Dan suka sharing dengan junior Sharing dalam artian ia berbagi dan juga berdiskusi Tentang bagaimana cara menjadi mahasiswa yang terbaik Kak Miranti ini pantas kita contoh Karena banyak prestasi-prestasi yang kakak itu raih Dan menurut saya She is the best one in this university Selama perkuliahan tentunya ada banyak tantangan Dan hambatan yang dihadapi Miranti Namun hambatan dan tantangan itu Justru membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh Mandiri dan bijak dalam menyikapi setiap permasalahan Hal ini terbukti selama kuliah Ia bisa memenis waktunya Aktif di berbagai organisasi Dan sukses dalam perkuliahan Dan sangat eksis mengikuti berbagai kegiatan dan lomba Baik secara lokal Regional Nasional Dan bahkan dalam skop internasional We have to believe in ourselves And dare to dream big Because anything is possible if we get nerve And we are capable of anything we can achieve And never underestimate ourselves Never underestimate ourselves Because we can be better than anyone As we try our best And never give up on something that we want to achieve And stand for it Work hard until you reach your goals Ia yakin bahwa kemauan menjadi kunci suksesnya Dalam mencapai impian dan perjuangannya Dengan modal percaya diri Ia mampu menjadikan tantangan menjadi peluang Sehingga ketangguhannya berbuah hasil Dengan banyak meraih prestasi Semua usaha dan prestasi yang telah saya ukir Tidak berarti tanpa doa dan dukungan dari orang tua saya Jika bukan karena doa dari mereka Maka usaha saya tidak berarti apa-apa Jangan lupa like, share dan subscribe